Kepulauan asap hitam dari lantai 4 Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur sontak membuat pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Para pasien yang berada di ruang perawatan langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Keluarga pasien mengaku sempat panik saat kebakaran terjadi di ruang server lantai 4. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran asap tebal yang memenuhi lantai 4. Bahkan petugas terpaksa memecahkan seluruh kaca di koridor ruang server untuk mengeluarkan asap tebal. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Petugas keamanan mengalami sesak nafas langsung dilarikan ke RSUD Pasar Rebo. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakan api. Awal kebakaran tadi kita dapet informasi ya di anggota juga masuk dan kontrol anaknya. Berubah di rumah sakit tanah juga. Menginformasikan jam di depan itu ada kebakaran di lantai 4. Yaitu ruang server langsung mengatakan demikian. Jadi yang diberikan kami langsung mencurkan. Sementara sebuah toko parfum dan delapan pintu kontrakan di Koja, Jakarta Utara, Ludes terbakar. Banyaknya zat kimia membuat api cepat membesar dan merembet ke delapan kontrakan di belakangnya. Proses pemadaman terkendala lantaran kondisi toko parfum terkunci. Menurut warga kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari toko parfum. Dari Jakarta, Riomanik, Ainews, Polakorto.